Intro Keinformasi lain pemirsa, 5 kawasan hutan lindung Egon Ilin Medo di wilayah Wodon, Desa Wair Terang, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika terbakar. Petugas setempat lagi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kecamatan YGT, Kabupaten Sika Kebakaran hutan lindung ini menyebabkan pohon-pohon di kawasan hutan ini tumbang. Anggota TNI dari Koramil, Talibura dan Kepolisian setempat terlihat masih berusaha memadamkan sejumlah titik api dengan menggunakan selang air dari mobil tanki. Dikarenakan masih menggunakan peralatan manual dan kondisi medan yang terjal dan berbukit membuat pemadaman api tidak berlangsung maksimal. Pemadaman api juga dilakukan oleh petugas dari BPBD Sika yang terus berusaha mencari sebaran titik api dan melakukan proses pemadaman secara manual. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sika mengatakan pembakaran hutan ini diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan Hutan Kabupaten Sika memperkirakan 5 hektare lebih hutan rusak akibat pembakaran liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tahun ini menjadi tahun terparah kebakaran hutan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Momere, Joni Nura, Tim Ainews melaporkan.